Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman ya Bertemu lagi di channel Dulkaro Salas Rejo Kali ini kita akan mencuci sepeda motor pit Nah ini ceritanya begini teman-teman Ini ada pelanggan kita yang habis terjatuh di sawah ya Jadi motornya seperti ini Banyak tanahnya kebetulan juga memang motor ini gak pernah dicuci teman-teman ya Jadi kotornya kayak gini teman-teman Nah dan juga ini orangnya memang malas nyuci sekali kayaknya ya Ini motor Honda pit warna hitam Kita akan cuci sampai kecelong menggunakan cairan pembersih andalan kita ya Nah untuk pembeliannya bisa langsung cek di deskripsi dan juga di facebook kami ya Nah ini teman-teman seperti ini kondisi motornya Kita akan bersihkan poin-poin mana saja yang penting untuk dibersihkan di sepeda motor Matic atau bit ini ya khususnya Nah jadi untuk para teman-teman para pelaku usaha cuci motor ya khususnya Jadi poin-poin ini jika dibersihkan maka tampilan motornya makin kinclong lagi teman-teman Jadi untuk teman-teman yang menggunakan cara ini diharapkan nanti bisa mendapat nilai jual lagi kepada konsumen Nah jadi kita berbagi tips cara membersihkannya teman-teman ya agar jadi lebih kinclong lebih bagus lagi hasil kerja kita Dan kita juga bisa menambah penghasilan Jadi seumpama kita tarif Rp15.000 jadi kita bisa mentarif harga Rp20.000-Rp25.000 Nah bisa saja teman-teman Dari usaha cuci motor itu kita bisa menambah harga dengan cara membersihkannya dengan lebih detail lagi atau lebih bersih lagi Nah oke lanjut tanpa basa-basi lagi teman-teman kita akan tunjukkan cara kita dalam mencuci sepeda motor Untuk tarif yang lebih mahal ya mestinya Karena kita menggunakan cairan obat membersih di bagian-bagian tertentu Nah jadi kita bisa mentarif harga lebih mahal dari biasanya Nah dengan bermodalkan cairan pebersih kerak kita mendapat nilai plus juga dan juga bayaran yang lebih banyak lagi teman-teman Ini suatu trik kita agar pelanggan puas dan juga kita mendapatkan uang lebih seperti itu Uang lebih caranya seperti biasa kita siram sampai rata ya Nah kalau untuk mesin spek mesin kita biasa-biasa saja kita menggunakan sancin 30 teman-teman ukuran 30 Untuk mesinnya kita menggunakan mesin GX ya Kita pakai di tekanan 60 bar saja tidak main kenceng-kenceng banget ya Cuma kita main di nozzle saja Untuk nozzle kita agak besarkan lubangnya ya Nah untuk video nozzle untuk perlengkapan nanti ada lagi teman-teman kita upload setelah video ini tayang ya Nah seperti biasa kita cuci kita siram sampai rata kemudian kita kasih obat Kerak atau cairan pembersih mesin ini ya buatan kita sendiri Nah untuk menghemat kita campurkan soclean atau deterjen atau rinsu teman-teman Nah cairan pembersih kerak kita campurkan ke soclean atau rinsu ini Karena agar busanya lebih banyak Kemudian juga reaksinya lebih bagus kalau menurut saya teman-teman Lebih hemat lah intinya ya Lebih hemat Karena berbusa jadi busanya nempel Di besi Busanya nempel Kita enak Pokoknya lebih enak kalau menurut saya sih Gak tahu kalau teman-teman semua nanti ya Nah kita campurkan cairan pembersih kerak kita Kemudian kita oleskan seperti ini teman-teman Nah jadi berbusa kan ya Terus kemudian kita siram Langsung kinclong lagi teman-teman Untuk metik bagian yang paling penting itu yang terlihat paling wow di mata pelanggan ya Di bagian ini teman-teman Di bagian belakang sini harus terlihat kinclong Jadi nanti setelah kering itu Pasti customer kita wah Bersih sekali gitu kan Gak sama dengan cucian yang lain Nah kita mengandalkan seperti itu teman-teman Jujur ya teman-teman ya Di daerah saya Saya akui cuci motor kami ini paling mahal teman-teman Daripada tarif-tarif Cuci motor di sebelah-sebelah kami ya Kita paling mahal Kita kalau cuci detailing seperti ini Bisa sampai Rp35.000 teman-teman Itu di daerah Banyuwangi sini ya Di saya bukan di kota teman-teman Di desa ya Tapi saya tarif seperti itu Tapi alhamdulillah sampai sekarang Belum ada pelanggan yang mengeluh Karena kita tarif dengan harga segitu Enggak Enggak pernah Belum ada yang pernah mengeluh Karena mereka juga tahu Hasil kerja kita beda dengan cuci motor yang lain Pasti sadar mereka Seperti itu teman-teman Nah untuk teman-teman yang ingin melakukan Cara yang sama seperti kita Ini boleh Boleh kita bantu Dan jika kurang paham Silahkan komen Di kolom komentar ya teman-teman Nah seperti ini ya Untuk di bagian tengah juga Di bagian tengah di kolom ini Juga harus dibersihkan teman-teman Karena disana biasanya terdapat Kerak dan karat Teman-teman ya Di tengah Nah pakai kuas Kalau bisa kuasnya yang agak Kasar teman-teman Yang agak keras kuasnya Nah kalau untuk Di tengah sini ya Harus dibersihkan ya Karena asfal juga ada di tengah situ Biasanya kita bersihkan juga Kalau untuk asfal kita bersihkan Menggunakan Solar teman-teman Nah setelah dicuci selesai Kita kasih Silikon body Ini opsional juga ya Kadang pelanggan kita Ada yang gak mau Kadang ada yang mau Jadi kebetulan Yang punya motor ini Mau Dan kita kasih Kita berikan Silikon body Sampai merata Kita pakai spray ya teman-teman Kita mengantisipasi Jika keadaan ramai Kalau pakai spon Lama teman-teman Lama Kalau pakai spon kita masih dapat Satu motor Kalau pakai spray kita sudah dapat Dua motor teman-teman Seperti itu Jadi untuk mempersingkat waktu Jadi sudah terbiasa kami Ya pakai spray seperti ini Sampai sekarang Sudah berjalan Lima tahun lebih Seperti ini teman-teman Kalau dulu Waktu awal-awal kami buka Cuci motor Kami pakai Spon Nah Untuk di bagian ban Kita kasih juga Silikon oil Nah seperti itu Nah ini untuk di bagian Samping kiri ya Di bagian CVT Sudah bersih teman-teman Kinclong lagi Tidak seperti tadi ya Nah Seperti itu Hasilnya Dan ini Kita tarif 35 ribu Teman-teman Dan pelanggan kita Puas Karena hasil kerja kita Seperti ini Dicuci motor lain Di daerah saya Ada yang masih 10 ribu Teman-teman ya Ada yang masih 10 ribu Saya sudah 15 ribu Dari dulu Teman-teman Sejak Tiga tahun yang lalu Saya sudah 15 ribu Kalau detail Seperti ini Saya 30 ribu Sampai 35 ribu Lihat kondisi motor Kalau seperti Honda Tiger Yang waktu itu Kita upload Itu saya tarif 50 ribu Teman-teman Nah Untuk di Daerah Perdesaan Seperti kita Saya Kira Sudah update Seperti itu Nah Seperti ini Hasilnya Oke teman-teman Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you The next video Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax